Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Semangat pagi Anak Indonesia Yang luar biasa Apa kabarnya anak soli dan soliha Tetap semangat belajar Budatri datang Untuk memberikan Sebuah Kisah Cerita tentang Pahlawan Gigi Kisah ini berawal dari Si Bocil Bocil hari ini Sangat senang Dia bahagia Karena Sudah memecahkan Tabungannya Hari ini Bocil punya banyak uang Dan dia sudah Belanja banyak makanan Hari ini aku Makan Banyak Dan hari ini aku Makan besar Aku membeli semua Yang aku mau Aku membeli semua Yang aku inginkan Dari uang tabungan Yang aku pecahkan hari ini Hehehe Wow Pokoknya aku gak sabar Pengen segera sampai di rumah Dan aku akan Habiskan semua Belanjaanku hari ini Hmm Maka Tidak menunggu lama Bojil kemudian memakan Semua yang dia beli Hmm Dia membeli Kue Coklat Kesukaannya Mui coklat itu kemudian Dimakan Nyam 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 Sampai Habis Kemudian Dia juga Memakan Buah jeruk Nyam 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 Semua dimakan Saking banyaknya yang dia makan Bojil akhirnya kekenyangan Dan Mengantuk Aku mau bobo Sementara Si bojil tertidur Kuman yang ada di mulutnya Mulai bergerak Aduh Sakit Bojil masih Ternyanyat Dalam tidur Tetapi Kuman yang ada di mulutnya Terus bergerak Memakan Sisa-sisa makanan Yang ada di mulut bojil Wah Hebat Ada banyak makanan Dalam mulutnya Si bojil Aku akan Habiskan Semuanya Aku suka Sekali Kata Siti Bocil yang Sedang Tertidur Akhirnya Mulai Rosah Dan kemudian Dia terbangun Kesakitan Sakit Sakit Gigiku Sakit Sakit Sekali Tolong Tolong Gigiku Sakit Aduh Aduh Kamu habis makan Dan datang Dan datang Pak lawan gigi Aduh Aduh Assalamualaikum Bocil Kok aku mendengar kamu teriak teriak minta tolong memanggilku kenapa Aduh 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 Gigiku Sakit Kamu habis makan apa Aku habis makan es krim Kue coklat Permen Buah-buahan Habis itu aku tidur Pantasan gigimu sakit Harusnya Sehabis makan Kamu harus gosok gigi Supaya Kuman-kuman yang Masuk dan lengket gigi Bisa dibersihkan Begitu Bocil Iya Aku tadi ngantuk sekali Kekenyangan Jadi Aku tertidur Gigiku sakit Tolongin Cuk-cuk-cuk Sudah tidak boleh nangis Sekarang Ini Ambil Sikat giginya Dan Jangan lupa Dikasih pasta gigi Segera digosok giginya Ya Sampai bersih Iya-iya Terima kasih Nah Kita nyanyi ya Bareng-bareng Dengan bocil Dan Pahlawan gigi Dikki putih Dikki berisi Hei Dikki berisi Dikki putih Dikki berisi Hei Aku bisa tertawa Bebas Sekarang gigiku Sudah tidak sakit lagi Nah Makanya bocil Kamu harus rajin Sikat gigi Karena itu Untuk kesehatanmu Sendiri Siap Saya akan rajin Gosok gigi Terima kasih Pahlawan gigi Baik Karena kamu sudah sembuh Saya pulang dulu ya Assalamualaikum Bocil Waalaikumsalam Pahlawan gigi Terima kasih Sampai ketemu lagi Dadah Nah Anak soli dan soliha Bagaimana cerita hari ini Seru kan Hikmah yang bisa diambil Dari cerita kali ini Adalah Kita harus rajin Menggosok gigi Karena kebersihan Adalah sebagian dari iman Bersih itu Pangkal sehat Dan Siapa yang Pingin sehat Maka rajinlah Menggosok gigi Sehari Dua kali Yaitu Ketika kita Mau tidur Dan Sesudah makan Sehingga Gigi kita Tetap bersih Akhirnya Mari kita tutup Dengan Bacaan Hamdala Bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan Selanjutnya Ditutup dengan Doa Kafaratul Majulis Subhanakawahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa atubu ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakawahumma Subhanakawahumma Vid